Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ucapan bahagia dari Matius, dari Injil Matius bab 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajarkan mereka katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah kamu Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu divitnahkan segala yang jahat Bersuka citalah dan bergembiralah Karena upahmu besar di surga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu Demikianlah sabda Tuhan Terima kasih yang menonton video ini Semoga ini bermanfaat bagi kita semua Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin